Suatu daerah, wilayah itu bangkit perekonomiannya untuk saat ini di jaman Bapak Hildi Agustian jadi wali kota itu digalakkan tentang UMKM, usah meninggal mikro lah, kesil gitu ya. Bagaimana di Kelurahan Gunung Sugi sendiri bentuk UMKM-nya sudahkah bisa mengikuti tren untuk saat ini atau jumlah pelakunya banyak gak di Kelurahan? Alhamdulillah, 10 program kerja pemerintah kota Celgon yang awalnya janji pewali kota, semuanya Alhamdulillah di kami sudah terpenuhi. Cuma satu lagi yang kami upayakan untuk 43 RTP. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Dukas TV, siang menjelang sore ini di hari Selasa 26 September 2003 kami keliling-keliling nih di Kecawatan Cewandan dan kita pingin seluruh terahmi di salah satu kantor Kelurahan, tepatnya Kelurahan Gunung Sugi. Nah, untung ada Pak Lurani. Udah lama kami komunikasi ya, di zaman COVID dan mungkin hari ini bisa kami seluruh terahmi di kantor Kelurahan Gunung Sugi. Kecawatan Cewandan tentunya di Kota Celgon. Apa kabar Bang, Rostam? Alhamdulillah. Bang Suri ini mengganggu nih Bang. Iya, Bapak. Seluruh terahmi kami nih Bang. Oke Bang, mungkin sekitar Kelurahan Gunung Sugi ini Bang ya, kita tahu bahwa saat ini musim Elino ya Bang ya, di beberapa wilayah di Kota Celgon juga sudah mengalami kekeringan nih Bang. Boleh nggak nih Bang, Abang ceritain Bang, buat kondisi warga Abang di Kelurahan Gunung Sugi, apakah sejauh ini kebutuhan air bersih itu masih bisa di backup dengan sumber alam yang ada di sini Bang. Silahkan Bang. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah pada dasarnya di Kelurahan Gunung Sugi ini untuk kebutuhan air sebetulnya semua terpenuhi Pak. Oh. Dengan adanya sumber-sumber air, bantuan dari pemerintah. Seperti di Kopokidul, di RW2 itu ada sumur bor juga. Nah, itu memang Alhamdulillah di wilayah 4 RT tersebut bisa dibantu oleh sumur bor itu. Cuman kurang efektif. Misal sumur bor di sini jangkauannya terlalu jauh ke masyarakat di RT8 misalnya gitu. Karena sumur bor itu adanya di RT6. Nah, kalau untuk pemenuhan Alhamdulillah seperti di RW3 ini, Kelurahan Gunung Sugi kan RW3. Ya, sebetulnya ada warga kami juga di lingkungan Gambiran kurang lebih 30 kepala keluarga yang memang kekurangan air. Itu pun disubsidi dari kami, dari kantor Terning. Cuman tidak efektif. Kita nyuplai itu melalui selang dan didorong oleh mesin lagi kurang lebih sekitar 450 meter. Hampir setengah kilo. Jadi, kemarin pun kami dari tahun 2022 memohon kepada PU, dari PU dikembalikan ke PERkim, PERkim PU jadi bulat balik, memohon sumur bor di wilayah tersebut. Jadi, ketika sumur bor itu lebih dekat ada di wilayahnya, maka nanti suplai dari kami kita potong seperti itu. Artinya, sangat dibutuhkan kalau bisa ada sumur bor di titik di RT6. Kira-kira gitu ya Pak Lura ya? Artinya juga kan kalau mesin ini kan bisa aja gunta ganti terus. Nah, justru kami Sibel ini juga selama saya di sini sudah 7 kali gunta ganti Sibel. Karena dia harus 2 kali 24 jam jalan terus. Hanya untuk membutuhkan 30 kurang lebih itu ya? Artinya 7 kali ganti. Boleh tahu enggak Pak Lura sudah berapa lama di sini menjadi Lura di sini? Saya masuk ke Lura Gunung Sugi dari tahun 2011. Oke. Pertama kasih pemerintahan, terus sekretaris, terus di 2022 bulan April saya jadi Lura. Lura, artinya ada 12 tahun nih? Iya, kurang lebih. Dijuara lah sini. Amin. Oke, artinya untuk musim Illinois ini, khusus di Kelurahan Gunung Sugi, tidak begitu berdampak negatif banget lah ya. Amin. Ada beberapa. Bisa terpunyai. Iya, bisa terpunyai lah secara gua. Bagi ya Pak Lura. Luar biasa Pak Lura. Kalau berbicara Kelurahan Gunung Sugi, kalau enggak salah dikelilingi industri juga nih ya Pak Lura ya. Boleh tahu enggak Pak Lura ada berapa industri yang ada di sini? Perusahaan industri besarnya itu kurang lebih ada 10. 10. Ah. Lalu sejauh apa nih CSR-nya perusahaan industri bagi warga Gunung Sugi ini Pak Lura? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di kami ada persatuan industri yang namanya VIK, Forum Industri Kepuh Gunung Sugi. Kadang per tahun ada bantuan dari VIK tersebut terhadap warga kami. Seperti mau Idul Fitri atau Idul Adah itu ada bantuan-bantuan dari industri VIK tersebut. Di samping CSR mereka ada juga beberapa bantuan. Oh luar biasa. Jadi pelatihan-pelatihan juga yang diberikan oleh PT Asahimas, Chandra Asri terhadap warga. Seperti pendidikan satu tahun dari Asahimas itu juga sama. Kalau berbicara tenaga kerja nih, usus di kelurahan Gunung Sugi di 10 industri besar, kira-kira sudah terserap atau memang masih ada nih? Atau mekanisiminya diserahkan ke pihak kota di Senakirat seperti apa nih Pak? Iya, memang yang saya tahu kemarin itu kan diserahkan ke Dinas Raga Kerja katanya. Jadi ada linknya di Job Street Dinas Raga Kerja Kota Cilegon. Maka kami yang notabene ring satu pun kurang tersentuh mungkin. Karena itu semua sudah diserahkan ke Dinas Raga Kerja. Diikutin aturan main aja. Walaupun Gunung Sugi merupakan ring satu ya. Oke luar biasa. Lagi-lagi nih. Bang, Bang Rostam. Suatu daerah, wilayah itu bangkit perekonomiannya untuk saat ini di zaman Bapak Hildi Agustin dari Wali Kota itu digalakkan tentang UMKM. Usaha menengah mikro lah, kecil gitu ya. Bagaimana di Kelurahan Gunung Sugi sendiri bentuk UMKM-nya sudahkah bisa mengikuti tren untuk saat ini atau jumlah pelakunya banyak nggak di Kelurahan? Alhamdulillah, pelaku UMKM di Kelurahan Gunung Sugi kurang lebih ada 350 orang. Oh, kemudian bisa. Semua ibu-ibu aktif, peran serta PKK juga mendukung itu semua. Cuma di kami ada kendalanya, tidak seperti di Kelurahan lain, yaitu pendamping UMKM yang kurang. Pendamping UMKM. Itu tugasnya siapa itu? Tugasnya pendamping, ya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Oh, kami hanya mengusulkan nama isi kita. Dan kami pun ingin mengusulkan pergantian daripada pendamping UMKM tadi itu. Karena memang pada dasarnya kalau yang di Kelurahan lain itu sudah maju, di kami posisinya masih begini-begini saja. Oke, di antara 300 lebih pelaku UMKM, usus pendampingnya ada berapa orang ini? Satu orang. Wow, satu orang! Oke, jadi kalau memang diusulkan ke Dinas Koperasi dan UMK, artinya kan dari masyarakat ini bisa diusulkan dong Pak Lura ke sana? Bisa saja, cuma mungkin karena menyakut honorariumnya, Pak, mungkin terbatasnya hanya satu orang gitu kali ini. Oke, woy, sahabat juga Steve Lira. Kalau kami inginnya, ya lebih banyak pendamping ini lebih bagus. Iya, iya, supaya lebih meng-cover yang 300 pelaku usaha, ya Pak Lura ya, oke luar biasa. Pak Lura, ini kan berbicara tentang mungkin bisa dikatakan tahun politik nih, tahun politik Pak Lura. Mungkin sebagai kepala kelurahan di Gunung Sugi ini bisa dong memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Supaya lebih mengikuti aturan, supaya menciptakan kondisivitas aja ya Pak Lura, silahkan. Iya, memang kami kemarin pun sudah mendapat sosialisasi dari Kesbangpol, kebetulan ada narasumbernya diundang dari Dewan juga. Intinya kami sudah memberi informasi kepada masyarakat, agar kita menjaga kondisivitas dalam hal pemilihan, silahkan. Artinya kita silahkan kepada masyarakat, tidak untuk menggiring opini kepada salah satu warna ataupun kandidat. Iya, oke luar biasa. Mungkin ada pesannya kepada Bapak Wali Kota melalui podcast kita ini? Ya, Alhamdulillah kalau kami sih selama ini Bapak Wali Kota sudah begitu memperhatikan masyarakatnya. Dan kami rasakan itu semua, dari semua program kerja, 10 program kerja pemerintah kota Celgon yang awalnya janji Bapak Wali Kota, semuanya Alhamdulillah di kami sudah terpenuhi. Cuma satu lagi yang kami upayakan untuk 43 RTP, ruang terbuka publik itu. Nah, kami sudah upayakan bersama Karang Taruna. Cari lahan? Sudah. Oh, lahan sudah? Sekarang kami sudah dapat, di lahan ada tandon itu taman, pokoknya bagus sekali. Kita pun rencana akan meruslah dengan tanah bengkok milik Kelurahan Gunung Subi. Jadi, mudah-mudahan hal ini pacamat dengan Kawa Wali Kota. Ya, justru itu untuk meruslah permohonan daripada warga kami, di mana tempat tersebut adalah punyanya PT. Pancapuri. Oke, gitu. Mudah-mudahan bisa ruslah jadi RTP milik masak. Janji itu kan bertahap terus nih ya. Siap, berjalan. Berjalan terus, namun untuk kebutuhan ruang terbuka hijau, khusus di Kelurahan Gunung Subi, lahan sudah ada segala macam. Mudah-mudahan nih, pemerintah khususnya di Naspertim, segera dibangun ya. Oke, kira-kira gitu harapannya. Oke, terima kasih nih, Abang Rustaf FND, Nurah Gunung Subi, Kecamatan Cimandan, Kota Celegon. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, tentang musim L0 yang melanda di dunia, khususnya di Kota Celegon juga ada beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Namun, di Kelurahan Gunung Subi ini, dengan apa yang dikatakan Pak Lura, sejauh ini masih bisa terkaper gitu ya. Walaupun ada satu lingkungan, yaitu RT12, JRW3, yang mungkin itu hanya masalah teknis. Sumber air aja itu juga hanya masang mesin, beres itu ya, kayaknya gitu ya Pak Lura. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah CSR dari perusahaan yang ada di Kelurahan Gunung Subi, yang kurang lebih 10 yang besar. Cukup memperhatikan CSR-nya, bahkan di samping CSR juga ada beberapa bentuk bantuan kepada masyarakat Rengi 1. Demikian juga tentang terkait tenaga kerja, mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah Kota Celegon, satu pintu lah bahasanya itu ke dinas tenaga kerja. Yang berikutnya tadi, terkait tentang UMKM. Ini suatu, kalau kita mengamati media, bahwa UMKM ini, semua Kelurahan ini berlomba-lomba nih, kreatif-kreatif gitu ya kan. Ini harapan dari Pak Lura di sini, bahwa pendamping untuk saat ini yang membackup 300 warga pelaku usaha UMKM di Kelurahan Gunung Subi hanya satu. Itu juga mungkin belum bisa mengikuti jeda digital, artinya memohon kepada dinas, kooperasi dan UMK Kota Celegon untuk mencari solusi lah. Apakah pendamping ini diganti supaya pelaku-pelaku usaha yang ada di Kelurahan Gunung Subi ini, mendapat pelatihan yang sesuai dengan harapan mereka. Oke, sampai jumpa sahabat Lugas TV dari kami, langsung di kantor Kelurahan Gunung Subi, Kecamatan Cewandan, Kota Celegon. Sampai jumpa.